Halo, selamat datang di Clubbot Tutorial. Video ini khusus buat kamu yang mau install tool di Clubbot Launcher. Ya, karena video ini berisikan step-step yang harus kamu lakukan, saya berharap kamu nonton video ini sampai selesai tanpa di-skip. Go! Langkah pertama, kalian harus login ke appcenter.clubbot.com. Nah, ini adalah dashboard utama setelah kalian login. Kalau kalian mau install tool, silahkan masuk ke menu lisensi. Setelah masuk ke menu lisensi, pastikan di sebelah kiri sudah ada beberapa download-download tool yang sudah tersedia. Nah, tombol download ini tergantung dengan lisensi yang telah kita miliki di Clubbot App Center. Oke, karena saya belum punya Clubbot Launcher, maka saya harus download-download terlebih dahulu. Oke, tunggu dulu, prosesnya download selesai. Kita install Clubbot Launcher terlebih dahulu ya. Ini mudah sekali tinggal di open window. Oke, tunggu prosesnya. Jadi, nanti setelah kita install Clubbot Launcher-nya, baru kita bisa installin tool di Clubbot Launcher. Oke. Setup Clubbot Launcher version 1.1.2. Ini adalah versi terbaru dari Clubbot Launcher. Kalian bisa create desktop shortcut atau enggak? Jadi, nanti kalau ini kalian centang, dia bakalan ada shortcut di desktop kalian. Dan kalau saya, ya create aja, biar lebih mudah nyarinya. Next. Kita pilih install. Kita tunggu. Oke, dia auto ya. Tunggu setupnya selesai. Oke, ini sudah selesai. Finish. Oke, coba kita cek di start. Oh, sudah ada Clubbot Launcher. Coba kita jalanin. Wow. Auto stop dia. Oke. Oke, begini adalah tampilan Home-nya Clubbot Launcher. Jadi, belum ada tool-nya. Ya, karena kita belum install. Oke. Lanjutnya kita install dulu. Setelah terinstall Clubbot Launcher seperti tadi, silakan kita download dulu tool-tool yang mau dibutuhkan. Karena saya mau install semua tool yang ada di sini yang sudah saya miliki lisensinya. Maka saya langsung download semuanya saja deh. Oke, kalau sudah selesai silakan kita buka foldernya. Kita jadiin satu. Jadi folder. Ini dijadiin folder supaya lebih mudah saja sih. Jadi, opsional. Kalian mau masukin ke folder kayak ini atau mau ditaruh di luar kayak tadi. Kalau saya lebih mudah seperti ini, nanti supaya ketika saya nyari file-nya, biar mudah ditemukan. Oke, ini ada yang kurang nih. Delete Tokopedia. To follow, unfollow. Saya belum download yang ini. Tunggu. Oke. Saya pindahkan juga. Oke. Cut, copy. Cut, copy. Seperti itu. Oke, setelah itu kita buka lagi namanya robot launchernya tadi. Langsung ke install new tool. Dia langsung masuk ke menu manage. Atau kita bisa masuk sendiri ke manage tool seperti ini. Selanjutnya kita install tool. Nah, setelah kita klik install tool, maka akan muncul pop up seperti ini. Ini pop up kita untuk masukin file tadi yang telah kita download. Kita sus file. Lalu ada foldernya tools tadi. Kita pilih salah satu. Lalu klik open. Selanjutnya install. Seperti ini. Ini adalah tampilan setelah kita menginstall si tool tadi. Oke, selanjutnya kita bisa install semuanya. Kita open. Kita open. Kita open. Install. Mudah sekali ya. Sekali klik-klik-klik sudah selesai. Sudah install aja. Oke, open. End stop. Kita open. End stop. Sudah. Sudah kelar. Tinggal satu yang belum. Setelah shopee. Oh, saya kiranya kurang. Setelah shopee aja nih. Oke. 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 Choose file. Download shopee. Download shopee. Open. Install. Oke. Semua tool yang sudah saya download. Disini sudah terinstall semua nih. Ini ada perbedaan ya. Kalau kita lihat tampilannya. Ada yang hijau. Ada yang apu-apu. Jadi ini ada titiknya ini. Ini. Tanda. Kalau aplikasi yang sudah hijau. Itu namanya. Aplikasi yang sudah aktif. Dan siap dijalankan. Kalau yang abu-abu ini. Dia memang sudah terinstall. Namun dia belum teraktifasi. Bisa saja. Karena belum masukin lisensi. Atau belum. Diaktifkan. Jadi ini kita klik aja. Nah. Disini. Dia masih kosong ya. Masukkan lisensi. Ini perlu dimasukkan sekalian. Nah. Biasanya. Aplikasi-aplikasi yang hijau seperti ini. Ini sudah pernah dipakai sebelumnya. Dan. Lisensinya sudah terintegrasi. Jadi kalau yang. Ini mungkin belum pernah dipakai. Gitu. Jadi makanya dia masih belum. Terintegrasi sama. Lisensi yang ada di app center kita. Caranya gampang. Kita masuk lagi ke app center nih. Buat nyari lisensi yang. Mau diambil. Kita pop up saja. Copy. Terus masukin ke kolom lisensi key. Paste. Validasi. Tunggu loadingnya selesai. Nanti kalau sudah selesai. Dia akan terintegrasi. Dan langsung jadinya hijau. Nah. Pop up ini menandakan. Kalau validasi lisensi. Yang telah kita masukkan tadi berhasil. Oke. Tokopedia juga ada sama. Kayak tadi. Masuk ke lisensi. Car lisensi key-nya. Kita copy. Lalu kita masukkan ke kolom lisensi key. Oke. Kayak gitu. Jadi nanti kalau sudah berhasil semuanya pasti akan hijau semua. Nah. Bisa jadi tadi seperti yang saya sampaikan. Kalau abu-abu itu. Kalau tidak lisensinya belum dimasukkan. Bisa jadi karena dia memang di. Ini. Tidak di enable. Jadi dimatikan. Jadi hampir sama ya. Tapi cuman kalau dilihat secara data memang dia beda. Cuman dari segi fungsi. Di enable sama yang. Nah dia dimatikan kayak gini. Sama yang belum dikasih lisensi. Dia sama-sama gak bisa digunain. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Kalau mau gunain gimana? Gunain langsung. Masuk ke home. Dan pilih. Tool yang akan digunain. Begitu. Kalau menurut kalian ada yang kurang jelas dari video ini. Silahkan tinggalkan komentar kalian. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Dan penting bagi tim kalian. Jangan lupa di share. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga sehatan. Semoga selalu diberikan kelancaran. Meski dalam kondisi pandemi seperti ini. Bye-bye. Selamat menikmati.